Welcome to Book of Doing, Book of Doing Terima kasih Hari ini kita akan menguliknya dalam buku yang ditulis oleh Patrick King Sudah hadir produk spesialis dari Gramedia Ada Mas Koko Halo Mas Koko Halo Mbak Audrey, selamat siang teman-teman Bagaimana pendengar kita sebutnya apa? Smart Listener Smart Listener Kita harapkan bisa jadi smart untuk membaca buku ini Oh bener, itu memang salah satu cara supaya kita bisa smart untuk melihat lawan bicara kita dan orang-orang di sekitar kita Betul sekali, karena kan sekarang tuh jamannya Ini gak tau ya Mas Banyak statement mengatakan banyak teman banyak rejeki ya Kalau dulu kan banyak anak banyak rejeki Sekarang banyak teman Betul, banyak teman banyak rejeki Jadi semakin banyak teman, semakin banyak kita memahami orang lain di luar sana Kemungkinan besar rejeki juga bisa banyak ngalir ya Bisa diutangin gitu maksudnya Aku gak bilang ya Oke, kita akan membahas buku yang cukup menarik ya Seni Membaca Pikiran Orang Lain Meski Kamu Bukan Psikolog Mungkin kita tahu gitu ya sebelumnya bahwa psikolog itu kan jago melihat, menilai, memahami orang Menganalisa seorang Betul, tapi kalau di buku ini dijanjikan meski kamu bukan psikolog, kamu bisa membaca pikiran orang lain Oke, sebetulnya Patrick King ini adalah Dia kan basicnya adalah seorang konsultan ya Dia adalah seorang konsular yang berada di California, di daerah sana Oke California itu beda ya sama Kali Ciliwood Dia tinggal di sana dan dia mendirikan satu institusi layanan jasa konsultan gitu Dan itu bergerak di bidang pengembangan diri Oke Nah, bagi orang-orang yang mengalami kesusahan berkomunikasi Lalu juga bersosialisasi Termasuk self-confidence ya Untuk membangun kepercayaan diri Nah, dia itu membangun institusi itu untuk Supaya mereka itu ada peningkatan kualitas hidup Pengembangan dirinya Supaya ketika mereka bersosialisasi itu Mereka itu tidak lagi mengalami kegegabat Tidak ngerami, pokoknya disosialisasi atau apa itu namanya Dan itu si Patrick King menuliskan buku ini sebenarnya sebagai salah satu cara Oke Untuk kita mengenali lebih dalam lawan bicara kita Atau orang-orang yang ada di sekitar kita Untuk bisa Nah, ini tadi kan judulnya Seli membaca pikiran orang lain Supaya kita bisa ngebaca pikiran orang itu Ya Karena sebenarnya judulnya nih ya Judul aslinya dalam bahasa Inggris itu Sebentar, saya ngerpek dulu Read People Like a Book Read People Like a Book Itu adalah buku aslinya dalam bahasa Inggris Kemudian kita terjemahkan Itu lebih kepada How to analyze, understand, and predict people's emotions Thoughts, intentions, and behaviors Komplet banget Karena manusia itu kan pada dasarnya sangat kompleks Betul Sangat kompleks Kedalaman jiwanya satu orang aja itu susah banget dicapai Untuk bisa mengetahui faktor-faktor apa saja sih Yang harus kita pahami dari orang ini Supaya kita bisa mengenali Dan kemudian setelah mengenali kita bisa langsung membaca keseluruhan orang ini Oh orang ini tuh seperti ini, orang ini seperti itu Nah sehingga kenapa ditulisnya Meski kamu bukan psikolog Karena dalam buku ini memang sangat kompleks Memberikan arahan-arahan Memberikan pola-pola dan titik-titik Yang harus menjadi perhatian kita bersama Untuk mengenali orang lain yang kemudian kita nanti diarahkan Bisa membaca orang lain Karena tujuannya sebenarnya ini Mbak Undri Tujuannya adalah supaya Kita bisa beradaptasi dengan orang yang kita hadapi Ketika kita tahu bahwa orang yang di depan kita itu Gak suka begini, gak bisa begitu Jadi kita bisa menyesuaikan Oke berarti aku harus menghindari hal-hal yang tidak dia suka Seperti itu sebenarnya sih Kita jadi udah kesono aja ya Tapi ini jadi apa ya Pertanyaan pasti banyak nih di pikiran Smiley Soders Jadi yang mau bertanya juga boleh banget Silahkan ya dikirimkan di 0812 11 12 959 Karena yang memberikan pertanyaan terbaik kita kasih bukunya Betul, jadi anda sudah bisa kuliah 3 SKS nih Gak perlu jadi psikolog gitu Oke, nah tadi Mas Koko mengatakan ya bahwa Buku ini menjadi menarik itu karena Banyak penerapan-penerapan yang justru bisa kita terapkan ya Dan kalau memang kita tilih kan manusia itu makhluk sosial Dan suka banget di-treat gitu ya Mas ya D-treat dengan apa yang dia suka, apa yang dia inginkan Bener, dan disini Patrick King juga dibahas tuh bahwa Untuk memahami seseorang ada dua hal yang menjadi perhatian kita Yaitu coba kita cek Dia itu pasti lebih kayak mengutamakan ego Ego dalam hal ini biasanya yang dikategorikan oleh Patrick King disini adalah Rasa sakit dan juga rasa senang Sakit dan senang Rasa senang Orang akan lebih banyak menghindari rasa sakit Dan akan mencari rasa senang itu sendiri Pasti, dimanapun Itu adalah ego yang secara spontanitas Itu pasti akan muncul Itu pasti akan muncul Jadi sama seperti orang kalau misalnya kita udah kita Kita interogasi gitu ya Interogasi, kecenderungan orang-orang yang kita interogasi adalah Membela diri Betul Mengapa membela diri? Karena dia harus menyendari rasa sakit yang bakal dia alami Kalau dia mengaku, kalau dia apa Kayak gitu Nah, sehingga rasa senang itu Yang harus, bukan rasa senang Pokoknya menyendari rasa sakit, rasa sakit dulu Kemudian rasa senang yang akhirnya dia cari Entah itu dengan berbagai macam cara Gimana supaya aku terhindar dari rasa sakit itu Nah, seperti itu Jadi ada dua hal Rasa sakit dan rasa senang Itu yang pasti ada dalam pikiran orang Untuk bisa meng-counter dirinya Bagaimana supaya dia itu bisa menjadi bahagia pada akhirnya Itu dia Itu masih sepersekian lah ya dari buku ini Karena emang kalau kita mempelajari manusia itu sangat kompleks Betul Karena gak hanya sekedar kita mengetahui cara bicaranya dia Oh iya, Patrick King disini disitu juga menjelaskan bahwa Dari 100% Maksudnya dari satu manusia Yes Itu kepribadiannya Atau kita bisa mengenali orang itu Itu 90% dari non-verbal Oke, gesture Gesture Mudah kita bisa melihat emosi-emosi yang keluar dari mimik mukanya Dan kata-kata itu hanya 10%-nya Dan kata-kata yang 10% itu terbagi menjadi beberapa Oke Kata-katanya terbagi dari warna suara Oke Intonasi Kemudian ada pitch control Seperti apa Ini gak ngomong soal nyanyi ya Bukan, ini bukan ajang pencarian bakat Tapi kita ngomongin lebih Bahkan kita ngomongin soal verbal aja Ada beberapa tahapan yang harus kita kenali Oke Nah, misalnya Aku sama Mbak Orini misalnya Janjian kita ke Resto A Oke Ketika aku telat Selama satu jam Aku minta maaf ya Mbak Audrey Karena aku telah satu jam Oh iya gak apa-apa kok Nah, suaranya tinggi tuh Nadanya Nah, dari nadanya Bilangnya gak apa-apa Tapi kok tinggi Nah, tapi kok tinggi Jadi kita harus kayak Nah, kalau misalnya Oh iya udah gak apa-apa Nah, itu kan beda lagi Betul Nah, itu kan ada Penafsiran-penafsiran Atau ada interpretasi-interpretasi khusus Terhadap suara Yang disampaikan yang 10% Tapi ngomongnya rendahnya Oh iya gak apa-apa kok Mas Koko Tapi gesturnya mengatakan lain Itu yang bikin jadi kayak Kurang apa ya Gak bertolak belakang Iya, bertolak belakang Nah, itu Patrick King di buku seni Membaca pikiran orang lain ini Menjelaskan itu juga Oke Kita tahan sampai situ ya Mas Koko ya Oke Itulah mungkin kenapa Dikatakan seni gitu ya Karena formulanya setiap orang Pasti akan berbeda So, kita tahan dulu Small listeners Anda juga mungkin boleh cerna Dan juga sharing ya Ketika Anda mungkin sudah pernah Membaca buku ini Silahkan Di 08 12 11 12 959 Atau di channel Youtube kami Di Radio Smart FM Anda juga boleh berkomentar di situ Kita akan jelas Saat tetaplah bersama kami Book of Doing Smart FM The Spirit of Indonesia Heart of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan Bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun Berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Balembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia 27 tahun Smart FM Network Tangguh dan menjadi pemenang Smart FM The Spirit of Indonesia Part of KG Radio Network Smart FM The Spirit of Indonesia Welcome to Book of 3 Book of Doing Oke small listeners masih dalam perbincangan yang seru sekali Kali ini kita belajar sama-sama Untuk tidak menjadi psikolog ya Untuk bisa membaca pikiran orang lain Ada buku di tangan Audrey small listeners Tulisan dari Patrick King Yang diterjemahkan ya Kedalam bahasa Indonesia Seni membaca pikiran orang lain Meski kamu bukan psikolog Harganya cuma Rp95.000 ya Setara dengan nongkrong di kafe sekali Cafe Jakarta Cafe mana dulu ini Kalau misalnya ada di Makassar Agak beda ya Ini bisa langsung di check out mungkin di e-commerce Begitu juga di Gramedia Online Ataupun Anda yang sedang di sekitaran Gramedia Offline Juga boleh langsung ke bookstore Gramedia Untuk mendapatkan insight Seni membaca pikiran orang lain Tapi menarik ya small listeners Bicara tentang membaca pikiran orang lain Mungkin kita ngerasa Belum sepenuhnya perlu nih Membaca pikiran orang lain Emang ini siapa-siapa aja sih mas Yang menurut mas Koko nih Kayaknya wajib banget untuk baca buku ini Gak ada spesifikasi khusus Ini buku untuk siapa Karena buku ini memang dibuat untuk Semua orang yang memang memerlukan ini Jadi apapun profesi teman-teman Apapun yang teman-teman lakukan Itu memang membutuhkan ini Karena masalah Bukan masalah sih Pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial Kita kan selalu berinteraksi dengan satu sama lain Kalau misalnya kita berinteraksi pun Tidak bisa saling mengenali Tidak saling memahami Bahkan hanya dalam percakapan-percakapan singkat Yang siapa tahu justru malah melalui percakapan singkat itu Malah bisa menyinggung dia Nah hal ini dibutuhkan supaya semua orang itu sadar bahwa Selama kita berinteraksi dengan banyak orang Dengan orang lain di luar sana Itu pasti membutuhkan hal-hal yang setidaknya Ada penuntun untuk bisa memahami Siapa sih lawan bicara kita Nah untuk bisa memahami itu memang gak sesederhana Kita membalik telapak tangan ya Selalu ada tuntunan-tuntunan atau ada pola-pola Ada model-model yang perlu menjadi perhatian kita Supaya kita gak salah arah ketika kita mau Memulai Untuk mulai mengenal Atau Membaca orang ini seperti apa Nah Kalau di Patrick King sendiri Pertama-tama untuk bisa mengenali Orang yang menjadi lawan bicara kita Itu adalah Kita kenali dulu diri kita Oke Kita harus mengontrol Kita kayak Apa itu namanya Yang kalau misalnya Yang mengontrol mic suaranya kecil itu Mixer Mixer ya namanya Kalau mixer setengah-setengah saya buat yang kue Audio mixer deh Nah itu harus dikontrol dulu Harus dibalanskan dulu Antara ambisi Emosi Nah itu juga dijelaskan Sama Patrick King disini Itu Ada rangkaian dalam diri kita Yang juga harus kita kontrol Kita harus balance dulu Jangan terlalu tinggi Nyetelnya Buat kita Kalau kita mau betul-betul Mau memahami orang lain Kita harus Style juga Jangan terlalu rendah Karena kalau misalnya Kita terlalu rendah Atau terlalu tinggi Kita gak akan dapat Sense atau emosional Dari orang yang bakal kita tangkap Orang ini Modelnya seperti apa Kayak gitu Jadi tengah-tengah aja Nah supaya apa? Supaya netral Nah Dari situ Kita harus tahu Kenali dulu diri kita Kalau kita udah tahu Kalau kita orangnya terlalu emosional Terlalu berambisi Terus habis itu terlalu Menggebu-gebu Nah itu harus dikontrol Supaya kita tidak terkesan Nanti kita akan Menginterogasi Ketika kita bertanya Pada orang lain Karena ada orang yang Misalnya ambisinya terlalu tinggi Kan biasanya Kamu rumahnya dimana kamu? Nama kamu siapa? Kayak gitu kan Apaan sih? Juga baru kenal Baru ketemu Udah ngomongin Nadanya udah tinggi Apa yang dia mau sih Sebenarnya kayak gitu Apalagi seorang sales ya Seorang marketing Dia kan pertama-tama Harus mempersiapkan dirinya Enggak terlalu merendah Tapi juga enggak terlalu tinggi Dia harus ada posisi Di tengah-tengah Ketika dia menawarkan produk Atau dia ketika Berbicara dengan Misalnya guru sama murid Nah biasanya para guru nih Bermasalah Bukan bermasalah sih Selalu mendapatkan banyak masalah Terkait dengan Bagaimana memahami Murid-muridnya Begitu banyak Dengan latar belakang yang berbeda-beda Itu kan artinya Balancing control Self-controlnya Itu kan harus di Di otak-atik dulu Ketika dia udah bisa Mengontrol itu semuanya Dia harus Mulai Mendekati anak-anaknya Dan harus mulai melihat Konteks anak itu Nah ini baru Masuk ke tahapan berikutnya Kenali dulu Konteksnya Atau latar belakang keluarganya Kemudian Latar belakang keluarga Latar belakang lingkungan Dimana dia Hidup Atau tinggal gitu ya Itu juga pengaruh Jadi gak hanya dengan keluarga Tapi siapa tahu Tetangga-tetangganya Justru malah punya Kontribusi Terhadap dirinya Terhadap perkembangan Pertumbuhan dia Sebagai manusia Gitu Oke Jadi semua kalangan tuh Bisa membaca buku ini ya Karena Kata Mas Koko Benar juga sih ya Karena kita makhluk sosial Pasti ketemu orang kok ya Bukan cuman kataku Kata Patrick King juga Dan kita semua Pastinya Aku diminta pertanggung jawab Oh kata Mas Koko Kata Mas Koko Melalui Patrick King Mas Koko Ini juga menarik ya Tadi kan Mas Koko Bahas bahwa Beberapa Hal yang disarankan Ataupun yang dilakukan Oleh Patrick King Dalam buku ini Tapi kalau misalnya Kita lihat lagi Dalam buku ini Kan juga banyak Ada beberapa tes-tes Teori Dan sebagainya Ini bisa gak sih Mas Sebenarnya Untuk kita Bisa memahami Atau membaca pikiran orang Secara cepat Karena kan orang mungkin Berpikir Saya untuk memahami orang Membaca pikiran orang Itu butuh Proses yang cukup panjang Kenal Mungkin udah menikah 10 tahun pun Bisa gak kenal Itu gila Padahal aku tadi Mau ngomong seperti itu Orang yang menikah aja ya Yang udah tinggal Dalam satu atap Bisa jadi ada bagian Sisi-sisi istrinya Atau suaminya Itu tidak dikenali Atau tidak didapetin Kenapa? Ya memang mungkin Secara sengaja Dia memang menyembunyikan itu Dan itu bukan hal yang Sangat penting Untuk di Dihiraukan atau dibagikan Ya udah yang penting Kita hidup bersama aja Seperti itu Bahkan mungkin Hal-hal seperti itu Bisa dibutuhkan Satu saat nanti Gak tahu saatnya kapan Itu justru malah untuk Mempererat hubungan Satu sama lain Seperti menumbuhkan Kepercayaan Diri atau Kepercayaan satu sama lain Sebagai suami Sebagai istri Seperti itu Jadi Kalau misalnya Melalui tes-tes kepribadian Itu memang membantu Jadi tes-tes yang Sebenarnya kita gak Apa yang Gak kita duga Ternyata sebanyak itu Mbak Audrey Betul Gak cuman Apa yang lagi populer sekarang MBTI MBTI Kemudian ada Yang zaman dulu Enneagram Yang lagi itu Kemudian ada Empat tipe kepribadian Yang waktu itu Dipopulerkan oleh Florence Slater Itu ada Sanguinis Sembilan kolis Koleris Plegmatis Kalau misalnya itu Kalau MBTI itu Lebih kompleks lagi Karena ada yang berkaitan Dengan kalau misalnya ada Kalau dari segi Kepribadian Ada introvert Extrovert Kalau dari Segi implementasi itu Ada Apa namanya Nature ada Ada ini Apa namanya Judge and perceiving Betul Kalau orang judging itu Berarti dia itu Lebih tertata hidupnya Kalau perceiving itu Orangnya lebih fleksibel Nah kemudian ada yang Secara feeling Ada yang sensing Apa Perasaan ya Kepribadian itu Ada sensing Ada juga yang dia intuitif Kayak gitu Dan berbagai macam sebagainya Kalau dites-tes begitu Oh aku jadinya ini Oh aku jadinya ini Itu justru malah Jadi kesempatan kita Untuk mengenali orang itu Untuk Meskipun itu bukan Data yang lengkap Untuk kemudian kita Judge gitu ya Judge bahwa Oh kamu orangnya seperti ini Oh kamu seorang ini Itu enggak Karena misalnya gini Saya sendiri Kalau misalnya Pakai Metode MBTI Aku sebenarnya INFJ Oh oke Introvert Yes Orang-orang di kantor saya Itu enggak mungkin Enggak mungkin Soalnya koko introvert Ngomongnya Ngablak Ngomongnya begini Orangnya kelihatan ceria Seperti itu Setelah kita pelajari Bahwa ternyata Seorang introvert Tidak selalu harus Tampak Diam Tenang Enggak Tapi bisa jadi Dia introvert Ketika dia memang Melakukan pekerjaan Atau Orangnya punya Pemikiran yang mendalam Sehingga dia memang Butuh waktu Untuk sendiri Dan didalami time-nya Quality time Dengan dirinya sendiri Itu justru produktif Jadi tidak harus yang kelihatan Oh iya Orangnya selalu bersemangat Ketemu orang lain Iya Tapi Tapi itu tidak produktif Buat dia Ketika dia berada Di tempat yang sepi Dia merenung Dia punya pengalaman Terhadap Kesendiriannya Dan itu produktif Menghasilkan Kata-kata yang indah Waduh Untuk memperbaiki Kualitas dirinya Supaya lebih baik Dalam perenungan Dan itu Dinilai itu cukup produktif Berarti dia memang Orangnya introvert Tidak akan selalu Orang yang kelihatannya ceria Itu orangnya yang Extrovert Fun fact-nya Aku juga introvert kok Nah kan Walaupun mungkin orang lihat Penyiar Gak mungkin dong Gak mungkin Itu cara Recharge energy lah Seperti itu Oke menarik ya Mas Koko ya Dan itu juga mungkin Bisa menjadi tools Untuk kita mengenali Diri sendiri juga Tadi kan Poin pertamanya Harus kenali diri sendiri dulu Sebelum kita memahami Atau membaca Fikiran orang lain Setuju berarti ya Mas Koko ya Setuju Tadi kan Mas Koko Sudah katakan bahwa Tahap pertama itu Kita ya harus Mengenali dulu Mengenali dari Diri kita Nah Next step-nya Apakah kita langsung Mencoba mengenali Orang lain Atau mungkin Memahami Membaca pikiran mereka Tidak secara langsung Langsung Mengenali Enggak sih Tapi seenggak-enggaknya Dia memang harus Melihat dulu Kondisi seseorang Ketika kita Betul-betul Yang penting itu adalah Tujuannya sih Oke Tujuannya betul-betul Kita mau membaca Pikiran orang ini Apa enggak Tapi kalau misalnya Enggak ya Enggak ada next step Iya betul-betul Jadi kalau Memang betul-betul Kita mau oke deh Aku kayaknya penasaran Sama ini orang Supaya dibisa komunikatif Dengan berbagai macam Informasi yang kita dapat Tentang orang itu Aku harus apa Nah Yang pertama Tapi memang harus Ngomong-ngomong dulu Betul Yang pertama adalah komunikasi Meskipun tadi disampaikan juga Dalam bukunya Patrick King ini Bahwa komunikasi secara verbal Tidak menyampaikan keseluruhan Isi dari pikiran orang Karena itu masih 10% Iya Nah 10% itu pun masih Dibagi dari beberapa Tadi kan Yang intonasinya Atau apanya Yang 90% ini Perkaitan dengan Yang non-verbal Itu mulai dari Bahasa tubuh gestur Kemudian Raut wajah Otot-otot yang Emosional Yang tiba-tiba muncul Kita lihat Matanya bergedip Sebelah Kemudian abis itu Dahinya Mengerenitkan dahi Kemudian bibir Nah Gerakan-gerakan otot kecil Seperti itu Kadang-kadang bisa Bikin kita menafsirkan Dengan berbagai macam Persepsi Gak bisa yang langsung Oh orang ini Mengerenitkan dahi nih Berarti dia gak suka sama gue Gak bisa seperti itu Tiba-tiba lagi silau gitu ya Makanya Kalau misalnya kita Mau ketemu sama orang itu Loh orang itu kok udah Bergetar duluan ya Ternyata dia teremor Nah kan kita gak ngerti Bukan grogi ya Bukan grogi Teremor Jadi sebenarnya Hal-hal yang non-verbal Seperti itu Justru kita mengenalinya Akan jauh lebih kompleks Dan harus lebih dalam Karena gak bisa hanya Dengan satu atau dua kali Pertemuan Harus intens Untuk bisa menganalisis Makanya kenapa Disebutnya tadi How to analyze To understand Human being yang di sekitar kita Dan itu memang Dia ya harus Betul-betul jeli Segala macam informasi Sekecil apapun Orang yang bakal kita Kenali Itu harus masuk Menjadi Daftar Atau list bagian kita Pengenalan terhadap orang itu sendiri Jadi memang kompleks Baik sekali ya Tapi ketika kita Mempelajari konsepnya Mungkin kita juga akan Lebih mudah Membaca pikiran orang lain Oke Nanti kita akan membahas ya mas Berarti kepekaan ini Salah satu kunci juga Dituliskan oleh Patrick King Gimana dia menggambarkan Kepekaan itu Dan membantu kita Supaya lebih aware Dengan simbol-simbol kecil Yang dikirimkan Nanti kita akan membahas Setelah satu ini Begitu juga Small listeners Masih kami tunggu Respon Anda Di siang hari ini Untuk mendapatkan Satu buku dari Tulisan Patrick King Seni membaca pikiran orang lain Meski kamu bukan Psikolog Silahkan ya Boleh di 0812 11 12 959 Kami jeda sesaat Book of Duit Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan keputusan Bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang Serta melaju seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih konsumen cerdas Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya Kami merupakan mitra yang tepat Untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Part of KG Radio Network Kuis hari ini Kuis hari ini Smart Liberation 27 tahun Smart FM Kami akan bagi-bagi hadiah untuk Anda Voucher menginap di hotel ternama Jakarta Caranya mudah Silahkan tebak suara narasumber Smart FM berikut Antusias itu bara api yang membuat orang akan terkesima Sampai ada beberapa patah yang mengatakan begini Lakukan pekerjaanmu dengan antusias Kalaupun kamu berada di ujung langit pun Orang akan mencari kamu untuk merasakan bakaran dari passionmu Dari cuplikan suara tadi Siapakah narasumber yang sedang berbicara? Kirim jawaban Anda ke 0812-112-959 Dengan format Kuis 27 tahun Smart FM Spasi nama Spasi domisili Spasi jawaban Anda Sekali lagi Kirim ke 0812-112-959 Nantikan pengumuman pemenang di sore hari Pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Parloberation Tanggung dan menjadi pemenang Welcome to Book of Doing Book of Doing Oke, small listeners Kita sambung ke sesi yang ketiga Yang gak kerasa ya, Mas Koko Udah tinggal 2 sesi lagi Setengah jam lagi Kurang lebih Tapi semakin seru dan panas ya Seperti warna merah yang ada di buku ini Mungkin menandakan kita juga Untuk membaca pikiran orang lain itu Kita juga butuh keberanian ya Untuk lebih menelisik dalam Gimana sih sebenarnya perilaku Ataupun gesture Atau bahkan simbol-simbol yang dikirimkan Secara tidak langsung Yang bisa kita baca Itu juga yang dibahas oleh Patrick King Menurut aku ini Menyentil di bab 2 dan 5 ya Mas Koko Ini di judulnya Ada tubuh, wajah, dan klaster Serta menggunakan kemampuan pengamatan Nah, gimana sih sebenarnya Patrick King ini menyarankan kita Untuk bisa melakukan pengamatan Karena kan mungkin kalau kita ngobrol Kita lebih fokus ke bahasanya ya Mas ya Lebih mendengarkan gitu Bukan melihat Ini kalau aku ngobrol sama Mas Koko Mas Koko tangannya gimana sih Atau matanya gimana sih Gimana Mas? Gini Seperti yang saya sudah sampaikan di bagian awal Bahwa Untuk memahami atau mengenali lawan bicara kita Untuk kita bisa baca pola pikirnya dia Atau membaca pikirannya dia Itu lebih pertama-tama adalah kita harus betul-betul Pandai-pandai Cermat-cermat untuk menganalisis Segala sesuatu dari orang itu tersebut Jadi bukan hanya sekedar kata Bukan kata-kata yang muncul yang verbal Tapi juga dari bahasa tubuh Yang tadi juga di sesi sebelumnya saya juga sampaikan Kemudian gerakan-gerakan Gerakan-gerakan itu sebenarnya adalah simbol-simbol kecil Mendukung Yang tadi saya sampaikan pada sesi sebelumnya Harus dijadikan list Harus dijadikan daftar Daftar dari orang-orang yang bakal kita kenali lebih dalam Sebagian para psikolog juga Para psikolognya dipisah ya Para psikolog Soalnya kalau para psikolog gabung itu artinya udah lain lagi Iya betul Para psikolog dan juga para psikiater Itu juga pasti untuk menangani kliennya Itu ya mau gak mau dia menggali berbagai macam informasi Yang bisa dia dapat Yang muncul dari si kliennya Atau mungkin orang-orang terdekatnya Kalau misalnya dalam kasus tertentu memang membutuhkan Tambahan-tambahan informasi supaya dia bisa ini Nah kalau misalnya dia ngasih sinyal-sinyal atau simbol-simbol Itu sebenarnya penting banget Karena sekecil apapun informasinya terkait dengan orang itu Itu harus betul-betul kita gali lebih dalam Jangan cuma berhenti sampai di situ Jadi misalnya kalau kita ngomongin soal dahinya dia mengernyit tiba-tiba Bisa jadi itu menjadi kebiasaan Dia setiap kali dia berkomunikasi dengan orang lain Sehingga kita bisa memutuskan Itu bisa berarti tidak berarti apa-apa Nah meskipun tidak berarti apa-apa Masukin aja ke dalam daftar Karena itu bisa menjadi informasi untuk menegaskan kepada kita sendiri Ketika kita mau membaca Oh berarti itu tidak berarti apa-apa Baru kita bisa anulir Anulir bukan berarti kemudian langsung dibuang ya Tapi siapa tahu nanti kita membutuhkan itu Kemudian ada juga ini Dari gerakan-gerakan Atau mungkin gestur atau apapun Yang ternyata dia jarang melakukan Yang tidak biasanya dia lakukan Jadi ada hal-hal yang spontanitas dilakukan Ada gerakan-gerakan yang spontan yang tidak pernah dia lakukan Sehingga itu yang menjadi perhatian kita pertama-tama Oke Itu adalah reaksi spontan yang sebenarnya mau menampilkan dirinya Sejatinya dirinya Sama seperti orang ketika sedang terhimpit ya Terhimpit utang atau apa Ada debt collector datang Dan datangnya tiba-tiba Datangnya tiba-tiba Itu kan pasti kayak semudian Secara Rasa panik atau apa itu secara emosional Itu langsung keluar semuanya Itu langsung keluar semuanya Mau gerakan otot Gerakan tubuhnya Dia seperti kayak kejebak Kayak gak bisa kontrol Iya Gak bisa kontrol Karena apa Karena semuanya udah lost Yes Tadi yang audio mixernya apanya Iya audio mixer betul Itu udah jebol Gak bisa lagi di setting ya Gak bisa di setting lagi Karena itu apa adanya dirinya Dan data-data itu Itu langsung bisa kita kumpulin jadi satu Untuk kita jadikan referensi Untuk membaca Oh orang ini seperti ini Oh orang ini seperti ini Orang seperti itu Meskipun tidak serta-merta Akan selalu akurat Yes Ya karena Menjadi akurat atau tidak Itu biasanya ketika dia muncul Bahwa dia Sudah misalnya lawan bicara kita Udah kayak Tau oh aku kayaknya dibaca nih pikiranku Dia secara dinamis Karena namanya sifat Namanya karakter itu bisa dinamis loh Dia bisa langsung berpura-pura Jadi kayak bunglon jadinya Oh betul Dia menutupi dirinya Nah kembali kepada Tadi yang dikatakan oleh Ini Carl Gustav Jung sih Oke Itu seorang psikolog Nah dia itu soal rasa sakit dan rasa senang Nah ketika dia ketahuan Bahwa dia bakal disini Dia pasti akan melindungi egonya Dia akan menghilangkan Segala rasa Kecurigaan Dengan apa Dengan berubah sikap Sep Langsung kayak gitu Itu seperti itu biasanya Orang-orang Karena apa Karena dia tidak mau dirinya dilukai Dia tidak mau ada orang yang mengetahui Bagian dari sisi gelapku Misalnya seperti itu Oke Sehingga dia akan bersikap Oke Aku akan Meskipun ada Sudah sebagian yang dia ketahui Setidaknya bagian inti Orang itu tidak tahu Sehingga kita Melindungi diri Melindungi ego kita Dengan kita bersikap Bagaimana supaya rasa sakit itu Tidak bakal muncul Dengan aku menunjukkan Sifatku yang asli Kayak gitu Oke Ini juga yang mungkin Jadi respon nih Di WA kita ya Mas Pokok ya Ada respon yang menarik juga nih ya Oke Jadi dari Ibu Patricia Selamat siang Apanya Ibu Patricia Ibu Patrick King Oh mirip ya Mirip ya Mungkin jodoh untuk baca buku ini ya Oke Ibu Patricia bertanya Mas Koko Bukunya menarik gitu ya Untuk membaca pikiran orang lain Saya tertarik lebih ke Tahu orang bohong atau enggak Oke Nah ini kan juga mungkin yang Gak tahu ya Setiap orang Biasanya ketemu psikolog Eh kamu tahu gak sih Orang tuh lagi bohong atau enggak Gitu Gimana mas Di bukunya ini juga ada Oh oke Di sini juga dibahas Aku mau bocorin apa enggak ya Bocorin doang dikit aja Spill the tea Spill the tea Oke Di Patrick King ini juga ngebahas Bagaimana kita bisa paham Terhadap orang ini Sebenarnya bohong atau tidak Nah sebenarnya kembali lagi kepada Apa namanya Geser-geser tadi Dan juga terhadap motivasi Motivasi itu maksudnya Konteks secara menyeluruh Orang itu Mau melakukan ini Itu karena apa Oke Atau melakukan itu Itu karena apa Itu pasti ada konteks-konteks Yang memang Sengaja dia sembunyikan Nah itu biasanya Kelihatan dari Verbal Dan verbalnya Menyatu dengan gerakan Wajah Nah gerakan wajah itu Kemudian itu Jadi karena bohong itu Udah lebih kompleks ya Karena bohong itu Kompleks Jadi apapun yang tampil Di muka itu Tidak natural Tidak natural Jadi kalau misalnya Ada orang yang bilang Kalau bohong itu berarti Bibirnya bergetar Pegang hidung Mudang hidung Terus habis itu Sambil matanya ke sana Kemari Ke semana Itu bisa jadi Sebuah simbol Sebagai indikasi Tetapi bisa juga enggak Jadi akurasinya memang itu Kalau soal ngomongin keboongan Itu memang agak Agak rumit Agak kompleks Sehingga Yang kita perlu gali Gali pertama-tama Yang ditekatkan oleh Patrick Yang untuk orang berbohong Adalah kita lihat dulu Konteksnya seperti apa Kalau konteksnya Sudah mulai menyentuh Bagian yang sangat esensial Dari dirinya Misalnya Secara ekonomi Dia memang enggak ada Maksudnya Minus Kemudian di latar belakangnya Dari keluarga yang Mungkin berantakan Atau mungkin dari lingkungan Dia enggak diterima oleh lingkungannya Atau Nah Dari analis-analis seperti itu Kalau misalnya ngomongnya Kontekstual Apa tergantung Tergantung dari Apa yang kita tanyakan Kalau misalnya Apa yang kita tanyakan Berkait dengan kontekstual Yang ada di sekitar Orang-orang yang itu Maksudnya Dari keluarga yang mungkin Secara ekonomi kurang Dari keluarga berantakan Kemudian dia ngomong Sebaliknya Atau sebagainya Oh enggak Aku sudah ini Aku sudah sukses Ya syukur Alhamdulillah Kalau misalnya Sudah sukses seperti itu Tetapi dari gerakan tubuhnya Ada yang tidak Menyakinkan Untuk menegaskan Apa yang barusan dia ngomongin Itu sebenarnya Tampak secara natural Dari muka Dari mukanya Kemudian Pokoknya ada titik-titik Emosional Yang sangat nampak Di raut muka kita Itu biasanya adalah Di dahi Mata Dan juga senyum Oke Ujung-ujung bibir Ujung-ujung bibir Ada ujung bibir Nah kalau misalnya mata Apakah mata itu cukup Biasanya orang itu kan Pokoknya kamu lihat matanya aja Lihat matanya Matanya gak bisa bohong Matanya gak bisa bohong Enggak juga Mata pun juga Kadang-kadang bisa bohong Untuk orang yang ahli Betul Mata juga bisa bohong Bahkan dia bisa menanamkan Kepercayaan Kepada dirinya Pada dirinya Bahwa Meskipun aku ini bohong Tapi dengan mataku Aku bisa mainkan mataku Itu kan Ibahya juga Kayak gini Nah itu yang disampaikan sendiri Oleh Patrick King Bahwa Orang itu ada sinyal-sinyal Emosional yang ada dalam Wajah kita Itu yang bisa Jadi indikasi Tetapi memang Tidak selalu akurat Jadi kita harus Menggali informasinya Lebih dalam Terkait dengan Konteksnya apa dulu Motivasi tadi ya Motivasinya itu apa Oke Ini perspektif baru juga ya Mungkin kalau kita Bicara Ada orang yang bohong sama kita Kita langsung tersakiti gitu ya Merasa Ah ternyata dia begini gitu ya Tapi kalau mungkin Ditilik dari Motivasinya ya Mungkin kita Bisa mengubah perspektif ya Ada unsur-unsur yang mungkin Ya kita bisa excuse Seperti itu Tapi Jadi menarik nih mas Ketika kita bisa Membaca pikiran orang lain ya Ini kan juga Sebenarnya Bisa ngeri-ngeri juga ya Ketika kita udah tahu Pikiran orang lain Mungkin juga Ada sisi yang negatif Yang kita tahu gitu Mengubah persepsi kita Sama dia gak sih Itu dibahas gak nanti Di sini kita akan bahas Akan kita bahas Oke Seperti satu ini ya Jadi pastikan Soal listeners Anda Masih bergabung Masih ada kesempatan Untuk mendapatkan Buku seni Membaca pikiran orang lain Meski kamu bukan psikolog Dari Patrick King Anda tinggal kirimkan saja Pendapat, statement Atau mungkin pertanyaan Juga boleh Ke 0812-112-1959 Atau bisa pergunakan Live chat YouTube kami Atau mungkin Ah saya gak mau yang gratis Mbak Audrey Saya mau beli Boleh banget Silahkan Ke Gramedia offline Bookstore-nya Di kota-kota Anda Atau juga bisa Secara online Di Gramedia online Atau di e-commerce Jadi pastikan Anda Tetap bergabung Berusaha kami Untuk satu sesi terakhir Dalam Book of the Way Book of the Way Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir Bukan sekadar menghibur Kami hadirkan Berbagai program berkualitas Membuka wawasan Menginspirasi Dan menguatkan Melewati berbagai krisis Dan situasi Penuh tantangan Menjadi panduan pengambilan Keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional Dan pelaku bisnis Di berbagai bidang Dengan SIS AB Plus Serta rentang usia 25 hingga 45 tahun Agar bisnis dan karir Yang dibangun berkembang Serta melaju Seiring perkembangan zaman Dijalankan sepenuh hati Penuh kecintaan Tanpa kehilangan jati diri Selalu memiliki pandangan Terbuka dan luas Smart FM Network Hadir untuk Anda Di sejumlah kota Di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar Dan Manado Menjangkau Anda Melalui berbagai platform Digital dan media sosial Streaming Podcast Youtube Instagram Facebook Dan Twitter Meningkatkan peluang produk Dan jasa Anda Semakin dikenal Dipercaya Dan dipilih Konsumen cerdas Dengan dukungan Team Activation kami Yang kreatif dan profesional Jaringan yang luas Serta kolaborasi Dengan unit kompas Group of Media lainnya Kami merupakan mitra Yang tepat Untuk membangun Brand Awareness Produk Anda Smart FM Mendukung pertumbuhan Serta kemajuan karir Dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Tekalan ciamik dan bermanfaat Door price menarik E-certificate Serta voucher menginap Di hotel terkemuka Di Jakarta Anda yang beruntung Akan mendapatkan Kesempatan makan siang bersama Dengan para announcer Smart FM Info lebih lanjut Hubungi Smart FM Di nomor WA 0812 11 12 9 5 Tempat terbatas Smart Business Lunch Anniversary Edition Dipersembahkan oleh Smart FM The Spirit of Indonesia Part of KG Radio Network Smart FM The Spirit of Indonesia Welcome to Book of Doing Book of Doing Smart Business Yang namanya sebuah seni ya Ini bisa Mengubah Subjektivitas Ataupun Objektivitas kita Sama seperti Seni membaca Pikiran orang lain gitu ya Ketika kita mungkin Sudah Ibaratnya Menelanjangi Pikiran orang nih ya Mas Koko ya Bisa jadi Mengubah Persepsi kita Sikap kita Perilaku kita Ke orang tersebut Ini yang juga mungkin Harus diwaspadai Untuk kita yang Ingin membaca Pikiran orang lain Apakah Patrick King Membahas sisi itu Mas Koko di buku ini Oh tentu saja Oke Dimanapun ya Dimanapun Karena kita juga Makhluk sosial Yang selalu berinteraksi Dan kita selalu Dinamis ya Dengan orang-orang itu Termasuk kita dalam Menjalin sebuah hubungan Relationship kita Itu kan juga Selalu naik turun Betul Naik turunnya itu Karena apa kan Selalu ada penyebab Yang membuat dia Jadi kayak Ketahuan nih Orang-orang yang Aku pengen deketin Dan aku pengen ketahui Itu ternyata Orangnya seperti ini Akhirnya kan mengubah persepsi Dia terhadap keseluruhan Orang itu Nah Kalau misalnya kita sudah Mengetahui orang itu Seperti ini Meskipun tidak 100% akurat ya Karena selama orang itu Hidup Kan selalu dinamis Selalu ada perubahan-perubahan Entah itu signifikan Atau tidak Tapi selalu ada Perubahan sikap Nah Tapi ketika Begitu dia tahu Bahwa dia memang Orangnya seperti itu Ya udah Apalagi kalau misalnya Orangnya itu Dalam tanda kutip Terluka Terluka Karena ada bagian dari sisi Kehidupan orang yang kita kenali Itu Menyakitkan Dan ada Imbasnya Kepada kehidupan orangnya Yang sedang Mencari tahu Atau yang menyelidiki Atau yang pengen kenal Seperti itu Dan kalau misalnya Dia sudah tahu Ada yang sesuatu Menyakitkan Ada yang membuat dia terluka Dia selalu Pasang pagar Yang namanya Waspada Nah Kalau misalnya Dia sudah melakukan Kewaspadaan ini Itu bukan berarti Kemudian dia tidak akan Percaya lagi Enggak Dia akan tetap percaya Tetapi dalam porsi yang Sewajarnya Supaya apa Supaya Enggak nabrak lagi Pagar yang sudah Dia tanam Yaitu Kewaspadaan Dan tidak lagi Ngerasa terluka lagi Oke Nah seperti itu Jadi Kalau mengubah persepsi Pasti Itu pasti akan mengubah Persepsi seseorang Terhadap Orang yang Kita kenali Meskipun itu Tidak akan 100% Bahwa dia memang Seperti itu ya Karena kan setiap orang Kan tumbuh Hidup dinamis kan Enggak 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 Karena orang Juga Pengen Berubah Ke arah Yang Lebih Dan mungkin Ini juga Yang disampaikan Patrick ya Bahwa Yang bisa Kita lakukan Itu ya Kontrol diri kita ya Mas Koko Kalau misalnya Orang Memang suka Bohong gitu ya Kita gak Bisa suruh dia langsung Jangan bohong Jadi yang Yang dikontrol Pikiran kita Dan juga Berlaku kita Seperti itu ya Oke Ini ada pertanyaan lagi Mas Koko Dari Depok Pak Handi Selamat siang Cara validasi Gesture orang Mas Koko Mungkin ada gak Tips-tips And tricknya Dari Patrick King ya Ketika sudah Di List gitu Apa yang Mungkin bisa Oh ternyata dia begini Ternyata dia begitu Oke Untuk menetapkan Seseorang itu Udah tahu Presisinya Bahwa attitude Atau cara berpikir Orang itu Seperti itu Memang untuk Memvalidasi Gak ada Kenapa? Karena kan Orang kan selalu dinamis ya Berubah-ubah Selalu berubah-ubah Bahkan orang yang kita Orang yang kita mau baca Perilakunya Atau kita baca pikirannya Begitu dia tahu Bahwa dia sedang dibaca Di apa Dia bisa mengubah Polanya sendiri Jadi yang namanya Model-model kepribadian Atau model-model Pola-pola tertentu Yang kemudian kita Validasi Bisa seperti itu Bisa seperti ini Oh dia seperti ini ya Pasti dia begini Oh pasti gitu Gak ada yang bisa Divalidasi 100% Karena Yaitu Manusia itu dinamis Dia bisa berubah-ubah Lebih ngeri lagi Kalau misalnya Orang yang kita Nilai ternyata Berkepribadian ganda Pintar gitu ya Mengubah Mengubah-ubah Itu lebih Kompleks lagi Kalau misalnya kita Berhadap dengan orang-orang Seperti itu Tapi kalau orang itu Tapi kebanyakan sih Saya gak ngerti ya Kalau dari Dia juga tidak Mensensus ya Tapi dia sudah melakukan Beberapa Counseling dengan Beberapa Apa namanya Dengan kliennya Itu memang Dari 30 Klien yang Dia hadapi Itu yang Bisa mengubah Dirinya ketika Dia tahu Yang dibaca Itu kurang lebih 40-50% Hampir separuhnya Karena kebanyakan Ternyata kita masih Punya harapan Bahwa ada orang yang Masih pingin jujur Dengan dirinya sendiri Dan jujur Dengan orang lain Untuk apa Ya supaya ada Harmonisasi Terhadap orang yang Dengan Yang selalu berinteraksi Dengan dia Kalau misalnya Dia gak menginginkan Harmonisasi ya Kacau lah hidupnya Selama Ya susah tadi ya Cari rezekinya tadi Iya Kelurkinya juga kan susah Bener Seperti itu Oke Nah mungkin Mas Koko Ini juga ada pertanyaan Yang menarik Banyak ya Banyak HUN nih ya Ini lebih ke Personal Mas Koko Mungkin ya Setelah membaca buku ini Ini dari Dari Ibu DJ Ibu DJ Di Karawaci Mas Koko Setelah membaca buku ini Part favorit Mas Koko Itu yang mana Dan mungkin yang Mas Koko Juga terapkan ya Dalam Berinteraksi dengan orang lain Oke Wow Kompleks ya Sebenarnya Nyaris apa yang Saya baca disini Itu Semuanya Saya suka Saya suka Dan yang paling bagian Yang agak menggelitik Itu sebenarnya Terkait dengan Tadi Ada tipe-tipe Kepribadian Yang kita Belah-belah Menjadi Berapa itu Kalau Enneagram itu Ada mungkin Sembilan Kemudian MBTI Itu ada INFJ Kemudian Ada banyak Ada banyak Kemudian Kalau si Apa namanya Ada si Kirsi Itu itu ada Sembilan tipe Kepribadian Kemudian si Florence Litter Ada empat Kepribadian Nah Dari hal-hal yang berbeda Ini sebenarnya Tumpuannya cuma satu Tumpuannya itu adalah Soal Mental Mental Oke Itu soal mental kita Mental kita kan memang Tadi yang seperti Saya sampaikan Itu Dinamis Ada semacam Dinamisitas dalam diri kita Bukan ada sih Dalam diri kita memang Sudah tertanam gen Untuk selalu dinamis Seperti itu Sehingga Kalau misalnya Itu yang unik Dan menariknya Dari kita mempelajari manusia Bahkan dalam filsafat pun Filsafat jiwa Itu Ya disebutnya sekarang Jadi psikologi ya Kita mempelajari Dan membedah Kepribadian Kepribadian Seseorang atau manusia Itu Menariknya adalah Karena kita akan menemukan Berbagai macam faktor Variable Atau varian Dari diri manusia Yang bahkan Kita gak akan Pernah bisa jangkau Bahkan seorang Profesional Yaitu psikolog Ataupun seorang psikiater Mbak Dewey Psikolog sama psikiater Berbeda 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 Tuliahnya pun beda Tuliahnya pun berbeda Nah Itu pun Karena kita harus Menggali lebih dalam Seseorang Atau Dan itu bukan Menggali secara Anotomi Fisiologis ya Tetapi lebih ke Psikologis dan Spiritualnya dia Itu menjadi sangat Kompleks Dan jadi Semakin menarik Karena pada dasarnya Kita adalah orang yang Kepo Betul Manusia itu adalah Manusia adalah makhluk yang Kepo Penasaran Jadi kalau misalnya hanya mengetahui satu hal Dua hal ini aja Kurang Kayaknya harus Gain lagi Bener Candu Makanya dengan tes-tes itu yang membuat saya menggelitik Kenapa harus ada banyak tes Betul Validasi mungkin ya Memvalidasi dirinya sendiri itu sebenarnya Semakin banyak tes tergantung dari kita Cocoknya yang mana sebenarnya Sejauh itu bisa membantu kita untuk mengenali Diri kita sendiri Ya monggo Silahkan Itu yang buat saya sih Part menarik Dan kalau misalnya saya implementasikan Oh ya Saya juga Mengimplementasikan ke dalam diri saya Untuk mengenali diri saya Dan juga mengenali Orang-orang yang di sekitar saya Tujuannya supaya apa Setidaknya saya membuat orang lain Itu nyaman Saya gak bikin orang itu Overthinking terhadap diri saya Kamu gak usah overthinking sama aku deh Makanya saya akan mencoba terus Memperbaiki diri Dan terus mencari Versi terbaik saya itu seperti apa sih Sehingga saya akan mencoba Untuk menjadi Setidaknya Saya nyaman dengan orang lain Dan orang lain juga Nyaman dengan saya Itu yang paling penting sih Oke Wow Ini kayaknya udah merangkum kan Satu buku ya Yang pasti menarik Soal listener Sekarang memang Aku juga lupa Pernah baca di mana Even tes-tes itu pun Baiknya dilakukan berkala ya Berapa bulan sekali gitu Karena Ya lingkungan kita juga mempengaruhi Terus juga pekerjaan Pressure-nya juga mempengaruhi Itu yang tadi saya sayapkan Dinamis kan Betul Jadi gak bisa kita sakutkan Jadi ini menjadi poin yang menarik Anda boleh baca ya Langsung di buku Keren kok buku ini Iya keren banget Jadi nanti Siapa tahu Anda beruntung Mendapatkan buku ini ya Jadi ini kesempatan untuk Memperdalam ilmu Seni membaca pikiran orang lain Meski Anda bukan psikolog Mungkin dua menit terakhir ya Mas Koko ya Oke Apa poin penting yang Menurut Mas Koko Ini buku harus wajib Masuk ke list Buku yang Must read Oke Kenapa buku ini wajib Untuk kita tahu Untuk menjalin harmonisasi kita Dengan orang lain Oke Supaya kita tetap menjaga Batin kita juga merasa sehat Dan batin orang lain juga merasa sehat Sama-sama menjaga kesehatan mental kita Itu kan isu yang paling Betul Jaman tahu ya Bener Jadi kenapa Ini menjadi salah satu buku Untuk mengenali dan memperdalam Orang-orang yang Ada di sekitar kita Mungkin orang-orang yang kita cintai Tidak harus dicurigai ya Jangan mencurigai Betul Berbeda Kita mengenali Bukan mencurigai Nah seperti itu Kita harus dibedakan Karena Kalau kita mengenali Selalu ada upaya-upaya baik Bagaimana supaya kita bisa Mengubah diri kita Dan juga bisa mengubah Orang lain Jadi mengapa ini jadi buku yang wajib Karena ini sebenarnya adalah Satu sarana Atau instrumen Untuk bisa Menjadi versi terbaik Dari kita masing-masing Mengenali diri sendiri Dan juga mengenali orang lain Wow Great statement ya Di ujung perbincangan kita Semua list of race Jadi yang pasti Untuk Anda yang mungkin Masih merasa kesulitan ya Untuk berkomunikasi Atau menjalin hubungan Relationship Bersama orang lain Mungkin ini bisa menjadi Salah satu jembatan ya Untuk Anda bisa Membangun komunikasi Dan hubungan yang lebih intens lagi Pribadi lepas pribadi So Semua list of race Boleh langsung ke Gramedia terdekat Gramedia online Ataupun e-commerce Untuk men-check out Atau membeli buku Seharga Rp. 95.000 Gak mahal-mahal kok ya Tanggal segini Masih kebeli ko Dan juga ada beberapa Promoto diskon Siapa tau kan disana Oh ada diskon ini Biasanya kita ngasih Diskonnya itu kagetan Kagetan Jadi harus diikutin ya Di mana tuh mas Social media mungkin ya Di social media Di social media Di social media itu ada Itu selalu ada informasi Oh ada potongan sekian Eh lumayan masih bisa nih Jadi langsung di follow Di at Gramedia Dan pastinya kita juga ucapkan Selamat untuk Bapak Handi Di Depok Yang akan mendapatkan buku ini Congratulations Dan pastinya Semoga bisa menjadi Pembelajaran baru ya Untuk menjadi versi terbaik Diri kita masing-masing So thank you Mas Koko Sudah bampir ke Gedung Perintis Dan juga Sudah ngobrol-ngobrol Breakdown tentang Buku yang satu ini Dari Patrick King Semoga next time Bisa main kesini lagi ya Begitu juga small listeners Terima kasih sudah mengikuti Perbincangan kita Semoga menjadi insight baru Untuk Anda Di hari Jumat Audrey pamit Sampai jumpa Dan sukses untuk Anda Book of Duit